Halo Sobat Gobi, kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai berbagai macam pensil warna global art Nah disini saya sudah punya 3 jenis pensil warna global art Yang pertama ada yang 24 jumbo color pensil Kemudian ada neon jumbo color Kemudian satunya lagi adalah color pensil 48 warna dengan versi yang berbeda Apa saja yang akan kita ulas adalah yang pertama dari kemasannya Disini bentuknya square Kemudian kalau kita boleh buka Itu bentuknya seperti ini Kemudian disini ada susunan warnanya juga Jadi kalau misalnya buat kamu yang pada saat memakai Lupa dimana tempatnya, gak ada kesulitan lagi jadi sudah ada susunan warnanya Kemudian biasanya anak-anak dia akan memakainya seperti ini Dengan dua tingkat Supaya memudahkan mereka untuk mengambil warnanya, mengambil pensilnya Oke, kemudian yang kedua adalah neon jumbo color Nah disini hanya ada 6 warna Hanya ada 6 warna dengan warna-warna highlight Nah ada 6 warna highlight, ada hijau, biru, orange, pink, kuning, dan warna merah Kemudian yang spesialnya dari pensil warna neon ini adalah disini ada sharpener Oke, jadi kalau misalnya pensilnya sudah tumpul, kita bisa pakai sharpenernya Fungsinya ditaruh disini supaya tidak hilang juga Jadi praktis Kemudian yang ketiga adalah 48 warna pensil disini bentuknya kaleng Kemasannya kaleng, bentuknya segitiga Kemudian di belakangnya juga ada color chartnya Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih banyak warnanya, apa aja variasi warnanya bisa diganti ke disini Seperti itu Disini kalau misalnya kamu perhatiin lagi Dari ketiga pensil warna ini Diameternya, diameter colornya itu berbeda-beda Disini dua pensil warna ini lebih besar Karena fungsinya untuk anak belajar memegang pensil Jadi cara memegang pensil yang benar itu adalah menggunakan jempol Kemudian telunjuk dan satunya lagi adalah jari tengah Jadi cara pegangnya seperti ini Perbedaannya dengan pensil yang kecil, yang 48 warna Dia benar-benar dipakai untuk anak 7 tahun ke atas Yang sudah tahu cara memegang pensil Jadi masing-masing pensil punya fungsinya sendiri Pensil 24 jumbur ini merupakan peralatan yang wajib dipakai Dilevel, foundation, pre-basic, optional Dan satu lagi adalah comic cartoon juga optional Hanya saja dia yang paling sering dipakai Kemudian kalau yang ini, 48 warna ini Dia cenderung sebagai optional Jadi ada pilihan lain dengan beragam warna Seperti itu Kemudian dari kedua pensil warna ini Dia memiliki tingkatan yang berbeda-beda Jadi disini ada yang warna lebih terang Kemudian ada yang warna sedang Sama satunya lagi ada warna gelap Jadi berbagai macam tingkatan warna Berbeda dengan pensil warna yang neon Dia hanya punya satu tingkatan warna Karena memang fungsinya sebagai highlight Kali ini itu saja review Mengenai tiga jenis pensil warna pelubat Nah buat kamu yang ingin coba dan penasaran Silahkan datang ke center terdekat kami Dan silahkan langsung beli di center Terima kasih Nah di bawahnya sini ada sharpener Bisa dibuka Jadi kalau misalnya Pensilnya sudah tumpuk Kalian bisa Sampai jumpa